Sobat Maisru, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blok Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam Bapak-Ibu Saudara dimanapun Bapak-Ibu Saudara berada. Percaya bahwa roh kudus ada bersama dengan kita. Hari-hari ini kita percaya bahwa apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita gumuli hari-hari ini. Percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan roh kudusnya untuk menolong setiap kita melewati hari-hari yang ada di depan kita. Mari malam hari ini buka hati di hadapan Tuhan biar rohnya yang kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kami perlu engkau Tuhan. Kami perlu engkau Tuhan. Kami perlu menolong setiap kita. Rho Fati-Ku yang hidup penuhiku. Rho Fati-Ku yang hidup penuhiku. Memangih dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam maunganmu Ruhu yang kudus mulihanku engkau lah damai ku Ku hidup oleh anugrahmu yang menyertai ku Ku buka hati, ku buka hati Untuk jamahanku berserapanmu di hadiranku Kau ambil-ambil suruh hidupku Di altaramu menyembahku Hari ini lagi katakan rohmu yang kudus mulihanku Ruhu yang kudus mulihanku Engkau lah damai ku Aku hidup oleh anugrahmu yang menyertai ku Ruhu yang kudus mulihanku Kudus mulihanku Datang kurangiku Kudus mulihanku Kudus mulihanku Kudus mulihanku Ku buka hati, ku buka hati Kudus mulihanku Kudus mulihanku Kudus mulihanku Dunihanku Ku buka hati, ku buka hati Utuk jamahanku Beserapanmu Di hadiranku, kau ambil-ambil Suruh hidupku, di otomu Ku buka hatiku, ku buka hati Tujamahmu, terserah-serahmu Di hadiranku, kau ambil-ambil Suruh hidupku, di antarmu Menyemamu Malam hari ini ketika kami healing harmoni yang ada di studio bersama dengan umatmu yang berada di ruang dengar mereka Baik di rumah maupun di mobil atau di rumah sakit Ketika kami memuji dan kami menyembah Kami percaya dan kami melihat dengan iman Bahwa engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami Hadir di dalam kehidupan kami Haleluya Sudara yang dikasihi Tuhan satu berita baik malam ini Dengar baik Allah yang bertata di kerajaan surga Sungguh sangat mengasihi saudara Ia mau setiap orang yang ada dalam ruang dengar ini selamat Ia mau supaya setiap semua di muka bumi ini Dari latar belakang ras suku bangsa bahkan agama apapun selamat Oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya Ia turun dari surga mengambil rupa manusia Yesus yang tidak berdosa Untuk menjadi korban sembelihang Yaitu dirinya sendiri Melalui penumpahan darahnya Sampai di tiang kayu salib Hanya dengan satu tujuan Menyelamatkan saudara dari kuasa dosa Dari kutub dosa Saudara kutub dosa yang membawa kematian diubah Menjadi berkat dan kehidupan Melalui kematiannya di tiang kayu salib Keputus asaan ketidakpastian akan jalan kebenaran diubahkan Menjadi hidup dalam pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus Yang adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan Haleluya Hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara Yesus yang sudah mati Bangkit dan naik ke surga Tetapi ia tidak membiarkan kita sendirian Firman Allah berjanji bagi kita Bahwa roh kudus Yaitu pribadi Allah sendiri Yang akan menuntun menyertai kita Sampai akhir saman Haleluya Dan saudaraku Kitab Injil Sinoptik Yaitu Matthius Marcus Lukas Dan Yohanes Memberikan sebuah informasi yang jelas dan tegas Sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga Maka ada beberapa penegasan Ada sebuah perintah dan pernyataan Tuhan Yesus Kristus Bagi gereja Tuhan masa kini Saudaraku inilah rangkuman dari pernyataan Penugasan atau perintah Dan ketetapan Allah Bagi gereja Tuhan Sebelum ia naik ke surga Yang terekam secara rapi di dalam Injil Sinoptik Dan juga kisah para rasul Fasal pertama dan yang kedua Bapak Ibu dengar baik Hal yang pertama dari pernyataan Allah Ini berbicara tentang proklamasi kuasa Allah Bagi gereja Tuhan Firman Allah mengatakan Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Inilah pertama berbicara tentang pernyataan Allah Sebelum ia naik ke surga Hal yang kedua Di dalam kisah para rasul satu ayat yang kelima dikatakan Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus Oleh sebab itu Dia menghimbau gereja Tuhan di seluruh dunia Untuk menerima Membuka hati untuk dibaptis oleh roh kudus Ia menyatakan sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus Hal berikutnya yang menjadi berkat besar bagi umat percaya Dengar baik Inilah kuasa bagi orang percaya Yesus mengatakan sebelum ia naik ke surga di dalam Markus 15 ayat 18 Ia berkata Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Haleluya Sementara di dalam Matius 16 ayat 19 berkata Kepadamu akanku beri kunci kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga Haleluya Dan yang berikutnya Ini berbicara tentang tugas atau amanat agung untuk memberitakan Injil Firman Allah berkata ketika Yesus sebelum naik ke surga Di dalam Matius 28 ayat 19-20 Setiap kita tentu mengetahui kebenaran ini dikatakan Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka Dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Haleluya Yesus Kristus tidak hanya memberikan amanat Tetapi ia juga menghimbau gereja Tuhan untuk membuka hati menerima baptisan Dan mengalami kepenuhan roh Allah Sebab di dalamnya ada kuasa bagi gereja Tuhan Yang melaksanakan pelayanan amanat agung di muka bumi ini Dan yang kelima saudaraku inilah Pernyataan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga Yaitu penyertaan roh kudus Di dalam Yohanes 14 ayat 16, 17, bahkan sampai ke 20 Firman Allah mengatakan Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu Pada waktu itulah Kamu akan tahu Bahwa aku yaitu Yesus Di dalam Bapakku Dan kamu di dalam aku Dan aku di dalam kamu Saudara yang kekasih Kenaikan Tuhan Yesus ke surga Telah menyempurnakan segala sesuatunya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus Tidak hanya merancangkan berkat secara jasmani dalam kehidupan kita Tetapi Allah juga merancangkan kuasa dan kemuliaan dalam hidup kita Oleh rohnya yang berkarya dalam hidup kita Haleluya Amin Saudaraku Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita Tetapi dia berkata bahwa kita tidak akan ditinggalkan sendiri Ia selalu hadir dalam pribadi roh kudusnya Yang akan selalu menyertai menuntun hidup kita Sekaligus menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kita Karena itu Mari Bapak Ibu Saudara malam hari ini dengar baik Orang Kristen perlu dipaptis dan dipenuhi oleh roh kudus Bahkan hidup terus dituntun oleh roh kudus Sebab jika tidak Kita akan menjadi orang Kristen yang hanya beragama Tetapi tidak hidup di dalam kuasa dan kemuliaan Padahal yang Allah inginkan adalah hidup kekristanan yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan Untuk berdampak luas dan menjadi saksi yang efektif bagi dunia Saudara di dalam beberapa kali ibadah Dalam momentum peringatan tentang penantian pencurahan roh kudus ini Saya beberapa kali berkotoh di dalam pelayanan kami Menegaskan tentang pelayanan amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada para murid Tetapi saudaraku Pernahkah saudara bayangkan Apakah para murid yang berlatar belakang orang-orang sederhana itu memiliki keberanian Untuk menyatakan kepada pemuka-pemuka agama Para farisi, sadugi, pembesar Romawi Bahwasannya Yesus Kristus yang telah kalian salibkan itu Telah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga Dan ia telah naik ke surga Disaksikan oleh kami Dia sesungguhnya adalah Tuhan Terpikirkah saudara Bahwa mereka semua memiliki mental dan spirit yang tangguh untuk misi amanat agung ini Sementara mereka harus berhadapan langsung dengan kekuatan tentara Romawi Yang menguasai dunia pada saat itu Dan dengan cara yang sangat dihadap menyalahkan Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan Terbayangkan oleh saudara Para nelayan kecil ini harus berhadapan dengan para imam-imam kepala Para farisi dan sadugi Yang bersatu dan berkonspirasi Dan berhasil untuk menyalihkan Yesus Yang notabene telah menandukan angin ribut di hadapan mereka Membangkitkan orang mati di hadapan mereka Lumpu berjalan Buta melihat tetapi pada saat itu Tidak mampu menghadapi kekuatan konspirasi itu Sehingga membawanya bersimpah darah ke kayu saling Saudara Malam hari ini dengar baik Saya mau katakan bahwa Yesus sangat mengerti kekuatan dan kemampuan para murid Yesus sangat mengerti keterbatasan kita Sebenarnya kalau saya di posisi murid Mungkin saya akan membuat sebuah pernyataan bagi Tuhan Yesus seperti ini Tuhan apakah lebih berguna engkau tinggal di Israel dan di muka bumi ini Barang 3 sampai 5 tahun di dalam tubuh kebangkitan Sebab engkau dapat langsung menunjukkan tangan yang berlubang paku Lambung yang berbekas tusukan dan kaki juga yang bekas dipaku kepada para pemimpin Yahudi Imam kepala Farisi, sadugi Kepada Raja Herodes Kepada pembesar Roma Pilatus Dan semua orang yang telah menghina engkau di dalam peristiwa salib Saya pastikan seisi dunia pasti akan diubahkan dan percaya sungguh bahwa Engkau Yesus adalah benar-benar Tuhan Karena bukti yang otentik itu Itu jauh lebih gampang Hari ini saya harus katakan saudara bagaimanapun juga Bagaimanapun juga Saudara yang mendengarkan program ini Dengar baik Yesus telah memilih Anda Yesus telah memilih kita semua yang ada di studio healing harmony Untuk menyampaikan kepada dunia Karena saudara Telah terpilih sebagai murid-murid Dengar baik Ia telah memilih kita Jika ia ada di tengah-tengah saudara saat ini Dengan tangan yang penuh dengan kasih dan kuasanya Ia letakkan di bahu kita Dan berkata Aku telah memilih engkau Saudara Dengar baik Para murid dan para rasul pada saman gereja mula-mula sangat berani Penuh dengan semangat yang berapi-api di dalam memberi tangan injil kerajaan Allah Bukan karena mereka kuat Bukan karena mereka nekat Tetapi mereka dimampukan oleh kuasa adikudrati yang ada di dalam mereka Yaitu kuasa roh kudus Sehingga seorang yang hanya berlatar belakang Nelayan Mampu berbicara dengan hikmatan penuh kuasa Di hadapan para ahli taurat Di hadapan para pemuka agama Di hadapan para farisi Rasul-rasul mengadakan tanda-tanda mujizat Hal ini hanya oleh karena roh kudus yang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan mereka Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah benar Firman Allah berkata Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Yodea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi Kuasa itu ada dekat sekali dengan saudara Malam hari ini saya mau katakan kuasa itu dekat sekali dengan saudara Dan siap memenuhi saudara Sejauh penyerahan diri penuh dengan kerinduan Dalam pujian dan penyembahan saudara Haleluya 2000 tahun yang lalu ketika Yesus naik ke surga Para murid dan pengikutnya menanti-nanti dalam doa selama 10 hari Dan tepat pada hari pentakosa Roh kudus turun dan memenuhi mereka yang menanti dan merindukan kuasa itu Itulah adalah bukti janji Tuhan Dan Alkitab tidak menerangkan bahwa kepenuhan atau baptisan roh kudus hanya terjadi pada saat itu saja Tetapi gereja Tuhan masa kini Sementara hidup di dalam saman kasih karungnya Saman anugrah Atau saman roh kudus Dan jika saudara memiliki kerinduan untuk dibaptis oleh roh kudus Saudara pasti bisa mengalami Kepenuhan roh kudus Tuhan Yesus berkata dalam kisah para rasul 1 ayat yang kelima Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis oleh roh kudus Jemaat Dimanapun Anda berada malam hari ini Jika saudara memiliki kerinduan dan kehausan Akan baptisan rohnya itu Sederhana saja Yang pertama Mari saudaraku Saudara harus memiliki kerinduan dan kehausan Seperti halnya pemasmur Menggambarkan rusak yang merindukan air Demikian jiwa kita merindukan hadiratnya Haleluya Saudara cukup malam hari ini Dengan penuh kehausan Dengan penuh kerinduan Di dalam kujian dan penyempahan saudara Sambil saudara berkata Memanggil nama Yesus Panggil nama Yesus Bilang Tuhan Yesus Mari masuk Masuklah dalam hatiku Biarlah rohmu memerintah di dalam hatiku Percaya Saudara akan menerimanya Dengan iman Bersama dengan healing harmoni Mari menyanyi Mari menyembah dan katakan Yesus Yesus Engkau berarti bagiku Yesus Yesus Kau berarti bagiku Yesus 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 Kau segalanya bagiku Yesus 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 Kau berarti bagiku Yesus 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 Kau segalanya Kau segalanya bagiku Haleluya Haleluya Sudaraku Jika hal pertama Sudara harus memiliki Kerinduan dan Kehawusan Untuk datang Di hadiratnya Maka hal yang kedua Saya mau katakan bagi Sudara Sudara harus Sungguh-sungguh Percaya Sudara Roh kudus itu Adalah Pribadi Tuhan Yesus Sendiri Dan saat ini Ia sementara Berada di depan Pintu hati Sudara Ia mengetok Ia ingin memenuhi Hati Sudara Dengan rohnya Jika Sudara Hal yang ketiga Membuka Pintu hatimu Untuk Ia bekarya Dalam hidup Malam hari ini Maka ia akan Akan masuk Dan memenuhi Kehidupan Danmu Seutuhnya Buka hatimu Seluas-luasnya Untuk roh Itu berkarya Dalam hatimu Dengar baik Bapak ibu Waktu Simon Petrus Dan Yohanes Datang ke Samaria Mereka berdoa Supaya orang-orang Samaria itu Beroleh roh kudus Sebab roh kudus Belum turun Di atas orang Samaria Lalu Keduanya Menumpangkan Tangan di atas Mereka Dan orang-orang Samaria Itu Dipenuhi Oleh roh kudus Malam hari ini Siapapun Saudara Dari latar Belakang gereja Apapun Waktu saudara Buka hati Waktu saudara Menyerahkan diri Dalam doa Dan pujian Serta penyerahan Yang sungguh Di hadapan Tuhan Maka ia akan Memenuhi Saudara Dengan rohnya Aku berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Christus Terima 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 Aleluya Aleluya Tuhan Yesus Memberkati So here I'm out To leave you I'm out To lift you high Jesus Be glorified in all Thanks for all my life I am yours Forever yours I am yours Forever yours I am yours Forever yours Sobat Maisro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut Hubungi Call Center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705 Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Tuhan memberkati Tuhan memberkati